Tim Khusus Polda Sulsel dan Resmoh Polsek Rako Cini Meringkus. Residivis kasus pencurian disertai kekerasan Iwan Ade Gunawan, di Jalan Raja Wali, Kecamatan Mariso, Makassar, Minggu, 9 September. Tersangka terpaksa ditembak karena berusaha kabur saat dilakukan pengembangan penunjukan barang bukti. Pria 27 tahun ini dilarikan ke rumah sakit Bayangkaraguna mendapatkan penanganan medis.